Uy Selamat malam Pramal semua Ketemu lagi kita guys Hari ini Mimin mau kasih kalian film yang masih anget-angetnya nih Film tentang perjombloan Eh salah Tentang perjombian loh maksudnya Judulnya Resident Evil Welcome to Raccoon City Kalian pasti udah gak asing sama serisnya Resident Evil ini Original serisnya ada 6 Nah kalo di seri yang ini Kita diajak balik ke awal lagi Tapi alur ceritanya dibuat berdasarkan dari video gamenya Coba siapa nih yang pernah mainin gamenya Seru kan pasti Disini pemain utamanya ada Kaya Skodelario Yang meranin jadi Claire Redfield Kalo kalian inget ya Dia ini yang main di film Ice Runner sama di film Buaya yang Crowley itu loh Oh iya selain itu ada Evan Jojia Yang meranin jadi Leon S. Kennedy Oke kalo gitu sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya Boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu Gratis kok Kalo udah yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Wah awal mulai scene-nya ini di sebuah panti asuhan gitu ya Asli suram banget nih panti Anak-anak pantinya lagi pada bobo tuh ya Nah ini si Claire sama kakaknya namanya Chris Mereka bobo berdua Claire kebangun Dia liat ada anak seumuran dia di deket pintu Tapi terus kabur Chris nyuruh dia buat tidur lagi Eh dia penasaran malah keluar kamar Dia naik ke lantai atas Di salah satu ruangan Ada si anak tadi itu di dalam tenda-tendaannya Aduh-duh-duh-duh Itu kok kulitnya begitu ya Anak ini gak bisa ngomong Tapi ada nama dia di gelangnya Lisa Trevor Ditanya dia tinggal dimana Dia tulis tuh di kertas Di bawah Abis itu dia Wush Ilang Pas Claire mau cek ke dalam tendanya Tiba-tiba Ternyata yang narik dia itu Dokter William Birkin Dia nanya Ngapain malam-malam ada disitu Tapi si Chris gak lama dateng Terus ngasih alasan Jadi mereka berdua tinggal disitu Semenjak orang tua mereka wafat By the way Di pantiasuan ini Banyak logo-logo dari Umbrella Corporation-nya ya Oke Ini baru mau tidur Eh boneka creepy yang tadi itu Ada diranjang dia Dan Oh alur maju nih peramal Ketahun 1998 Ternyata tadi itu si Claire Lagi mimpiin kejadian dulunya Pas masih tinggal di pantiasuhan Di Rekun City Nah ini Dia sekarang lagi nebeng naik truk Buat balik ke Rekun City Dia mau nemuin si Chris Si supir truk ini bilang Rekun City tuh Semenjak Umbrella pergi Udah jadi kayak kota mati Atau kota sampah Gara-gara gak fokus Ngeliat ke jalan Truk ini jadi nabrak Seorang wanita Yang lagi ada di tengah jalan itu Claire sama si supir berdebat Sama-sama panik Pasti meninggoy lah ya Ketabrak kenceng banget But wait Kok hidup lagi guys Gak lama Anjingnya si supir Aku turun Terus ngejilatin darah Bekas wanita yang tadi ketabrak itu Di situ Si Claire sama si supir Baru nyadar Kalo tuh wanita udah hilang Ada sedikit info nih peramal Jadi Umbrella Corporation itu Semacam perusahaan Obat-obatan terbesar gitu Tapi Umbrella sekarang Udah pindah ke tempat baru mereka Yang tersisa di Rekun City Cuma kerangka-kerangka Dari beberapa kru terakhirnya Wow Info yang amat Sangat mengerikan ya guys ya Oke Scene pindah Ada yang baru bangun bobo nih Sekitar jam 11 malem Dia ini Leon S. Kennedy Dia polisi baru di Rekun Police Department Atau biasa disingkat RPD Di situ Ada Jill Valentine Albert Wesker Sama Richard Aiken Mereka ini Tim Stars Alpha ya Salah satu polisi Yang baru datang ini Ngeledek Leon Katanya Leon dipindahin ke Rekun City Gara-gara nembak pantat temennya Pas lagi letian Karena ayahnya Leon itu Orang penting di kepolisian Jadi dia gak dikeluarin Cuma dipindahin aja ke situ Kedua polisi ini Mau ke rumah seseorang Yang namanya Spencer Di sana katanya ada mayat Yang udah habis dimakan Lagi ngobrol sama si ibu Pemilik restoran Eh matanya berdarah tuh si ibu Kata si ibu Dia udah beberapa minggu terakhir Kayak begitu Hmm kok ngeri ya Tiba-tiba Ada burung yang nabrak kaca restoran itu Kayak kesakitan Terus juga berdarah-darah Oke Sampai nih si Claire Pas mau lanjut jalan Si supir ngeliat anjingnya Berliur banyak gitu Terus tuh anjing Ngegigit tangannya si supir Oh no 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 Anjingnya udah berubah guys Mungkin gara-gara Dia ngejilat darah tadi itu ya Claire sampai di rumah Chris Ada anak tetangga sama ibunya Yang keliatan kayak sakit gitu Ngeliatin dia Disini si Chris masih marah sama Claire Gara-gara dulu tuh Claire kabur Ninggalin dia di pantiasuhan Chris sekarang jadi anggota tim Stars Alpha Nah Claire nemuin Chris Tujuannya tuh mau ngasih tau Tentang eksperimennya Umbrella Dia nyetelin video dari Ben Bertolusi Yang nyoba ngungkap kejahatannya Umbrella Menurut Ben Umbrella ngeracunin warga-warga Recon City tuh Lewat air selama bertahun-tahun Tapi tiba-tiba ada kebocoran parah Umbrella nyoba buat karantina Recon City Tapi udah telat Kata Claire Setelah bikin video itu Ben tiba-tiba ilang gak tau kemana Chris masih tetep gak percaya Dia ngusir Claire Dia mau berangkat kerja katanya Scene pindah lagi nih Ke rumah si dokter Berkin Anaknya kebangun tengah malam Gak lama Berkin dari matelpon Kayaknya dapet kabar gak baik deh Dia langsung nyuruh istri sama anaknya Si Sherry buat siap-siap Alarm darurat kota Juga bunyi Abis itu ada instruksi dari Umbrella Umbrella menghimbau warga Biar tetep ada dalam rumah Tapi si Chris tetep berangkat kerja Pas lagi ngecek-ngecek air Tiba-tiba Ternyata anak yang tadi itu nerobos masuk Lari dari ibunya Gak lama si ibu itu balik lagi Nerobos masuk juga Terus nyerang Claire Claire ngelawan sebisanya Abis itu dia kabur naik motornya Chris Di kantor polisi Tim Stars ditugasin sama atasan mereka Brian Irons Buat ke mansionnya si Spencer Katanya Tim Stars Bravo Ilang disana Spencer ini tuh penciptanya Umbrella ya Pramal Di sela-sela itu Si Wesker dapet pesan di pagernya Isinya Sekarang udah waktunya Cek lokermu Tapi si Wesker ngerahasiain pesan itu dari yang lain Wesker liat di lokernya ada PDA Pocket PC gitu lah ya Pramal Disitu ada info kalo Rekun City Bakal dihancurin jam 6 pagi nanti Elah Di jalan Claire hampir ketabrak Claire ngenalin nih muka bapak-bapak ini Ternyata ini si dokternya dia Yang waktu dipantiasuhan dulu Jadi Claire itu dulu kabur Waktu mau dijadiin objek eksperimen virusnya Sama si dokter ini Nah nah Itu supir truknya udah mulai berubah tuh Sampai akhirnya Truknya keguling tepat di depan RPD Tapi si Leon gak denger Dia lagi dengerin lagu soalnya Sadar-sadar Pas tuh supir truk ditembak sama Irons Irons nyuruh dia buat nguci pintunya Disini Leon emang bener-bener gak tau apa-apa tentang kota ini Irons juga buru-buru pergi Oke ini mereka kesana naik helikopter Sama pilot mereka si Vickers Sesampainya disana Mereka mencar nih Berdua-berdua Wesker sama Jill Chris sama Aiken Sementara itu Irons juga gak bisa keluar dari kota itu Dijaga ketat Akhirnya dia balik lagi ke kantor Di parkiran Dia ketemu sama anjingnya si supir truk tadi Untung ada Claire tiba-tiba dateng Nolongin dia Sekarang di gerbang depan Udah banyak banget zombie Tapi ini sih kayaknya masih belum jadi sempurna ya Masih setengah-setengah gitu Jam 2 nih Chris sama Aiken Nemuin salah satu anggota tim Bravo Lagi dimamam sama zombie Pertuang di sana oke Mereka berdua juga diserang Aiken gak selamat disini Vickers yang lagi nunggu di heli Juga diserang Sedangkan di sisi lain Wesker ngeliat info di pideyanya Ternyata itu notes piano Buat ngebuka pintu rahasianya Tapi Tiba-tiba helikopternya Vickers Nabrak ruangan itu Mungkin tadi si Vickers tuh Mau nyoba kabur kali ya Cuma udah keburu jadi zombie Ini Claire sama Leon Lagi nyari senjata di gudang Boro-boro Senjata pada gak ada Pegangan mereka Cuma ada satu shotgun Sama pistolnya si Leon Kedengeran dari lantai bawah Ada yang teriak-teriak Ternyata Itu si Ben yang ilang itu Dipenjara dia disitu Mana itu dia satu sel sama orang Yang udah mau berubah jadi zombie tuh ya Ben berhasil ngambil pistolnya Leon Yaudah mau gak mau Leon nyari kunci buat buka selnya Saking kelamaannya dia gak nemu-nemu kunci yang pas Si Ben terlanjur digigit duluan sama tuh zombie Lagi-lagi Claire dateng tepat waktu Claire nyuruh Leon buat beraniin diri Buat ngelewatin ini semua Wah ternyata yang tadi itu lorong kayak jalan tembus gitu ya Disitu Wesker baru cerita Ada orang yang ngehubungin dia dari beberapa bulan yang lalu Dia disuruh ngambil virus yang dibuat sama Birkin Wesker mau kabur duluan Ninggalin temen-temennya Duh kirain mau nembak Jill Taunya di belakang Jill ada zombie Wow di RPD juga zombie-zombie nya udah mulai nerobos masuk Irons bilang dia tau harus kemana Mereka bertiga kabur lewat pintu belakang Oke udah jam 4 sekarang Dua jam lagi bakal rata nih kota Eh ternyata si Irons tuh ngajak mereka ke pantiasuhannya Claire dulu Kata Irons disitu ada jalan tembus ke mensinnya Spencer Leon ngeliat si Lisa Lisa ngasih kode Jangan berisik sambil nunjuk ke atas Pas Claire dateng Lisanya udah gak ada Tiba-tiba Irons dicomot pake lidah panjang gitu Waduh apalagi ini Wow itu liker guys Leon udah hampir kena Dari belakang si Lisa dateng nyerang balik si likernya Sampai akhirnya diancurin tuh kepalanya si liker Lisa ternyata masih ngenalin Claire Clairenya udah dewasa Dianya masih segitu aja ya Nah ini dia ngasih kunci buat kejalan rahasianya Di scene lain Jill berhasil nemuin Chris Dia ngasih tau kalo Wesker ngehianatin mereka Oke ini Claire sama Leon nemuin lab rahasia Tempat Umbrella bereksperimen ke bocah kembar yang namanya S4 Twins Selain itu disitu juga ada data-data eksperimennya mereka Termasuk data Lisa Ini si Berkin lagi ngamanin virus-virus ciptaannya nih Tapi gak lama si Wesker dateng Gelut dia tuh mereka Wesker ditembak sama Berkin Tapi Wesker juga nembak balik Berkin Dia juga akhirnya nembak istrinya Berkin Dia udah mau nembak Sherry Tapi dia keburu ditembak duluan sama Jill Sebelum tewas Wesker nyuruh mereka kabur lewat kereta bawah tanah Sebelum Umbrella ngancurin kotanya Aduh pake acara gak muat lagi si Chris Dan ini si Berkin bangkit lagi loh Ternyata Berkin sempet nyuntikin G-Virus ke dirinya sendiri Yuhuuu Claire dateng nyelamatin abangnya Yang udah hampir tewas loh tadi Akhirnya sekarang Chris percaya juga ya sama omongannya Claire Waktu tersisa 5 menit lagi guys Sekarang Chris, Sherry, Jill, Claire, sama Leon udah di kereta nih Pas banget Jam 6 Mulai dihancurin Raccoon City Termasuk mansionnya si Spencer tuh Tapi kereta mereka jadi anjlok gara-gara getarannya Saat itu juga si Berkin versi monster ini sampai di kereta mereka Wujudnya udah makin serem dong Pas mau lari Claire dicomot sama si Berkin Ditusuk tuh mukanya Berkin Jadi kelempar si Claire Dari belakang si Leon dateng-dateng bawa roket launcher Langsung tuh ditembak si Berkin Umbrella nyatain kalo gak ada warga sipil yang selamat setelah kehancuran ini Padahal mereka berlima ini berhasil keluar hidup-hidup ya Eits, masih ada nih ternyata Ini si Wesker keluar dari dalam kantong mayat Tapi dia gak bisa ngeliat apa-apa katanya Tiba-tiba ada yang dateng Dia bilang dia yang hidupin Wesker lagi Dia gak bisa ngeliat itu ya efek sampingnya Abis itu dia ngasih Wesker kacamata hitam gitu Dan dia bilang kalo dia itu Ada Wong Ya itu tadi alur cerita dari film Resident Evil Welcome to Raccoon City Wah pasti ada lanjutannya nih Pramal Makin penasaran ya Gimana-gimana yang udah pernah mainin gamenya Menurut kalian sama gak nih Alur film ini sama alur di game Resident Evilnya Komen di bawah ya Oke Pramal Jangan lupa ya follow instagram kita Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Selamat malam Sub indo by broth3rmax